Terima kasih Anda masih bersama polis lain pemirsa seorang siswa kelas 2 SMK negeri Kulon Progo Yogyakarta ditangkap petugas setelah menikam guru perempuannya. Siswa tersebut diduga kesal dan cemburu karena cintanya tidak ditanggapi oleh sang guru yang sudah bersuami. Warga Bantul Yogyakarta digegarkan dengan penikaman. Guru berparas cantik berusia 34 tahun ini ditemukan berlumuran darah di kamarnya. Korban yang merupakan guru honorer SMK negeri Kulon Progo ini tengah sendirian di rumah pada saat kejadian. Suami dan mertuanya sedang berada di masjid untuk sebuah pertemuan. Korban terkejut ketika salah seorang muridnya tiba-tiba masuk ke kamar tidurnya dan membawa sebilah pisau. Setelah menikam korban pelaku langsung melarikan diri, namun pisau dan handphone pelaku tertinggal di kamar korban. Keluarga korban yang mendengar rintihan dari dalam kamar langsung menolong korban dan membawa ke RS terdekat. Petugas yang melakukan olah TKP menemukan barang bukti sebilah pisau dan sebuah ponsel milik pelaku. Dengan petunjuk dari ponsel, petugas bergerak menangkap WS seorang remaja 16 tahun yang ternyata murid dari korban. Menurut pengakuan atau hasil inturgasi tadi pagi, sodara pelaku kita inturgasi mengatakan, dia adalah sayang, cinta sama bu guru. Namun cintanya ini kan tidak pernah direspon sama bu guru, karena bu guru sendiri selalu korban kan sudah punya suami, yaitu Pak Lokman. Dan latar belakang yang lain belum bisa kita sampaikan karena sampai saat ini masih kita dalami. Hingga saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Sedangkan tersangka dibawa ke unit PPA Polres Bantul. Petugas akan meneruskan kasus ini hingga ke meja hukum mengingat perbuatannya tergolong sadis dan kejam. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, Ainius melaporkan.